Intro Sebagai salah satu lembaga pendidikan kursus tertua di Kabupaten Gunung Gidul, LPK Biyu Utama Wonosari berperan aktif melakukan terobosan kegiatan pendidikan terus-menerus secara berkala. Pada kesempatan kali ini, LPK Biyu Utama yang berada di kaluran Bali Harjo Kapanewon Wonosari ini menyerahkan modal usaha bengkel sepeda motor untuk ke-20 anak muda dari Santero Kabupaten Gunung Gidul. Yang sebelumnya, ke-20 anak muda Gunung Gidul dilatih dan diberi pendidikan tentang sepeda motor. Kedua puluh anak muda ini sebelumnya telah diberikan pendidikan dan kursus tentang seputar sepeda motor selama 30 kali pertemuan atau lebih kurang 200 jam pendidikan di LPK Biyu Utama, yang dimana kursus ini dikombinasikan antara teori dan praktek. Selama kursus sepeda motor, LPK Biyu Utama Wonosari menggandeng beberapa usaha industri yang ada di Kabupaten Gunung Gidul. Di antaranya adalah bengkel Ahas Honda Karamojo dan Perbankan. Kemudian juga bekerja sama dengan Polres Gunung Gidul untuk aturan lalu lintas dan spek sepeda motor yang dibolehkan. Dan mendatangkan langsung founder dari aplikasi Bimu, bengkel sepeda motor dari Surakarta. Imawan Matarif mengabarkan dari Kabupaten Gunung Gidul untuk beri pendidikan online. Jadi setiap kegiatan mulai kami upload untuk kegiatan foto atau dokumen-dokumen yang lain pada saat kegiatan Juhari tersebut. Lalu kemudian selama 34 hari di 200 juta ini tadi, materi-materi yang sudah kami berikan seperti yang pada laporan awal kami sampaikan dulu, bahwa di samping peserta mendapatkan secara teori penulian kursus praktek dan juga materi-materi pendukung yang lainnya. Kami bekerja sama dengan mitra-mitra kami, ada dari UMKM Komi Jakarta, ada dari Akas Karang Mojol, lalu kemudian dari Perbankan, kemudian dari Polres Gunung Gidul, kemudian dari mitra-mitra yang lain, yang pada hari-hari kemarin sudah kami rawakan ke sini untuk mengisi kegiatan, termasuk kami mendatangkan konrernya BUMU atau BENTEL motor online dari rumah Jawa Tengah. Dan Alhamdulillah kegiatan ini Ibu bisa berjalan lancar berkat hubungan semua pihak. Dan yang tidak kalah menarik adalah dua hari terakhir kemarin kami selenggarakan bakti sosial. Para peserta yang didamping oleh para instruktur dan mitra kami menyelenggarakan pembuka servis gratis atau jasa layanan servis gratis yang Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan di hari kedua terutama, antusias dari khususnya di khusus Rejo Sari, Bale Harjo ini sangat luar biasa. Para masyarakat datang untuk menyertiskan sepeda motor, kemudian mengganti oli, dan semuanya free. Alhamdulillah para peserta juga sudah memiliki potensi itu, meskipun sekali lagi masih dijamin oleh para instruktur dan kawan-kawan dari mitra yang lain. Sangat bangga dan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh LPK BUMU Tama. Jadi sebagai salah satu LPK terlama di Kabupaten BUMU Tidur, BUMU Tama ini kegiatannya luar biasa ini. Banyak mata pelajaran atau mata kursus yang diadakan di sini, kemudian di program-program kursusnya, baik itu yang bermitra dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kegiatan, maupun yang secara mandiri dilaksanakan di LPK BUMU Tama ini, semuanya bermanfaat bagi masyarakat. Menambah ketatapan dari generasi media yang ada di BUMU Tidur, kemudian juga menambah wawasan, meningkatkan keterampilan, dan kemudian nantinya anak-anak lalu-lalu-lalu-lalu-lalu-lalu-lalu ini, memperoleh digital yang bermanfaat untuk kesuksesan dan usaha dalam hidupnya. Jadi bisa menjadi generasi-generasi muda yang berdikari, mandiri, mampu mempunyai usaha sendiri, jadi tidak bergantung mencari lapangan pekerjaan, tapi bisa membuka lapangan pekerjaan, dan tentunya ini yang sangat diharapkan oleh pemerintah kegiatan BUMU Tidur. Jadi, yang bergantung yang bergantung dan bergantung yang baik, ini diharapkan mampu membangun dunia itu yang lebih terang. Ini masih. Selamat, kita menemakkan TANOM Rompok di Indonesia. Sebetulnya, saya tahu kata khusus dan hujan menyiapkan pertama dari Pak Puto. Ketulahan Pak Puto adalah dunia saya SMA. Saya sering monggong-monggong dengan hati-hati. Kesan-sahan saya setelah mengikuti pelatihan biar-biar dari pertama adalah mendapatkan pengalaman yang banyak dan juga pengalaman yang baru. Setelah saya mengikuti program pendidikan ketakapan perusahaan dan kejuruan teknis perusahaan motor, saya ingin bergerak-gerak di BUMU Tidur terlebih dahulu untuk menanggap pengalaman. Dan setelah itu, saya akan membuka pendidikan sendiri, kita kecilan, dan semoga ketukannya bisa berkah, saya selalu. Amin. Amin. Imawan Matarif, mengabarkan dari Kapanewon Manosari, Kabupaten Gunung Gitul, untuk Gunung Gitul TV. Terima kasih telah menonton!